Legenda Golok Halilintar Jilid 5. Abin tidak senang melihat tingkah laku pokong H.O.O. sebagai ketua perguruan silat, malah takut pada yang kuat menghina yang lemah, maka Abin tidak melayani orang tersebut, hanya memandang dingin saja. Pokong H.O.O. sebagai seorang ketua perguruan yang punya ilmu tinggi melihat Abin begitu tangguh dan acuh saja, malah terkejut juga, tidak berani berbuat gegabah, dia berhenti melangkah, dan nada katanya lebih lunak berkata, Kau datang lebih duluan dari aku, semestinya tahu siapa yang melepaskan jarum mas membunuh Tosu-Tosu ini, kau pasti mendengar nama-nama kami, kau harus tahu, di depan kita orang tidak boleh berbohong, lebih baik cepat jelaskan. Cho Asin Cukat Kongsun Pau melihat ada kesempatan, dia berbicara mengadu domba. Adik Cilik, apa kau tahu yang bertanya padamu adalah ketua Heng San P yang tersohor namanya Kakek Putih Pokong H.O. Potai Hiap, kau hati-hatilah bicara, jangan sampai dia marah. Perkataan Kongsun Pau yang penuh nada adu domba dan sindiran, terang-terangan ditujukan pada Abin, tetapi arti ucapannya menyindir Pokong H.O. Wapa berani bertanding dengan Abin. Pokong H.O. biarpun takut bertindak, tapi di hadapan anak muda yang belum punya nama dia tidak boleh memperlihatkan sikap ragu-ragu dan rasa takut, dengan nada sinis berkata. Kongsun Heng sengaja membuat aku marah pada anak muda ini supaya bertarung, agar kau dapat keuntungan, tetapi ingat di sini masih ada Bu Ihtaisu, tidak akan membiarkan kau meraih keuntungan. Sudah jelas kata Pokong H.O. itu mengisyaratkan pada Kongsun Pau, lawan yang paling berat adalah Bu Ihtaisu, kau sengaja supaya orang lain bertarung, akhirnya kau juga bukan lawannya Bu Ihtaisu. Buat apa berpikiran begitu? Dia mengisyaratkan juga pada Bu Ihtaisu, bahwa Kongsun Pau orangnya sangat licik. Cho Asim cukat Kongsun Pau dan Bu Ihtaisu adalah orang-orang yang tidak gampang naik darah, kata-kata Pokong H.O. telah menyentuh hati mereka. Tetapi kedua orang ini tidak memperlihatkan pikiran dalam hati ditampilkan di wajahnya, dua-duanya saling tertawa, Kongsun Pau berkata duluan. Pau Heng bermaksud mengadu domba persahabatan aku dengan Taisu? Bu Ihtaisu juga tertawa sinis berkata, Pau Si Chu, lebih baik selesaikan dulu pekerjaan di depan mata, kau pasti sibuk melayani orang, mana bisa perhatikan lagi pada aku dan Tuan Kongsun. Kata Hwasyu Iblis itu sudah jelas mengisyaratkan Pokong H.O. belum tentu bisa melawan Abin, kata ini membuat Pokong H.O. terkejut dan marah. Terkejutnya karena dia apa betul salah lihat anak muda yang dari tadi diam saja, tetapi bagi seorang pesilap tinggi, marah karena kata-kata Bu Ihtaisu terlalu jahat, membuat dia terpaksa bertarung dengan Abin. Karena terdesak oleh situasi, biarpun lawannya setangguh Bu Ihtaisu, Pokong H.O. juga harus turun tangan juga, yang jelas dia tidak percaya bahwa Abin betul-betul hebat. Ketua Heng San Pei ini maju selangkah lagi, dengan kedua matanya memperhatikan Matu Abin, dari bayangan gelap terlihat Matu Abin yang hijau, Pokong H.O. terkejut, dalam hatinya merasa sedikit gentar. Pokong H.O. memusatkan tenaganya, dan berteriak pada Abin. Kau anak muda siapa gurumu? Datang ke sini ada maksud apa? Bila tidak cepat berkata, jangan salahkan aku berbuat kejam. Muka Abin tetap dingin, tidak pedulikan ucapannya. Pokong H.O. sangat marah, berteriak lagi. Kau betul-betul kurang ajar, lihat pukulanku, bagaimana rasanya dia tidak berani menganggap penteng lawannya, Maka memusatkan tenaga dalamnya hingga 70%, mengangkat telapak tangan kirinya ingin memukul kepala Abin, tetapi baru saja tangannya diangkat, kepalanya merasa pusing, Matu menjadi buram, tubuh seperti mau jatuh, tangan yang diangkat tinggi seperti tidak bertenaga lalu turun lagi dengan lemas, Pokong H.O. cepat-cepat memusatkan pernafasan karena sudah tidak berdaya memukul lagi. Orang-orang yang berdiri di belakang Bu Ihtaisu, Cho Asim Cukat Kongsun Pau dan tiga tulidari Bu Iesan mengira kakek putih pokong H.O. terluka oleh senjata rahasia Abin, semuanya pada terkejut, Abin punya senjata rahasia sehebat apa, sehingga dalam satu jurus bisa melukai pokong H.O. Semua orang iri pada Abin, umurnya masih begitu muda sudah menguasai ilmu sedemikian hebat, mereka bersamaan ingin membunuh Abin. Mendadak terdengar suara tertawa sadis di salah satu sudut ruangan. Kalian semua telah terkena racun capoh Bihun Hiang, dupa-lupa ingatan sepuluh langkah, cepat duduk bersilah. Tunggu perintah, bila tidak mendengarkan perintah, nasibnya akan seperti pokong H.O. Kata-katanya sadis dan menakutkan, melebih kata-kata Cho Asim Cukat Kongsun Pau, kata-katanya jelas, menusuk telinga, membuat hati masing-masing merasa dingin. Bersamaan waktu, terdengar suara benda jatuh beruk ternyata pokong H.O. sudah tidak tahan berdiri, seluruh tubuhnya lemas, kakinya tidak bertenaga menopang tubuhnya sehingga jatuh ke lantai. Jago-jago dari persilatan biasanya mempunyai pandangan matu yang bagus, tetapi mereka tidak dapat melihat jelas orang yang bicara tadi. Mereka berpengalaman lama, mencoba merasakan dengan hidung masing-masing, ternyata ada satu macam bau wangi yang sangat ringan masuk ke hidung, bila tidak diperhatikan susah mengetahui itu adalah racun. Mereka mengartikan kata-kata orang tadi, capoh bihun hiang, pasti orang yang terkena racun lupa itu dalam sepuluh langkah pasti ambruk. Contohnya pokong H.O., karena marah pada Abin, ingin menghajar lawan dengan gerakan berantai, mengakibatkan racun lupa itu menyerang dengan cepat, sehingga dia lumpuh di tempat. Semua orang pada ragu-ragu sejenak, lalu mereka diam tidak berani bergerak sembarangan. Suara dingin bagaikan angin dingin seperti es berkata lagi. Saat kalian masuk kuil sem ceng tiam telah kena racun yang kami campurkan dalam api lilin, racun capoh bihun hiang tidak akan membuat kalian mati, tetapi bila sembarangan bergerak, bisa langsung lumpuh tidak dapat bergerak, seperti pokong H.O. Bila dalam satu jam tidak ditolong, semua ilmunya akan musnah, dan selamanya akan lumpuh total, bila kalian tidak percaya, coba masing-masing bernafas, teliti lagi apakah dalam harum dupa itu terdapat harum lain. Harum lain dari asap lilin, semua jagoan telah menghirupnya, sekarang setelah dicoba lagi ternyata ada rasa lain dari hisapan hidung, Semua orang mengetahui bahwa kata orang itu bukan sembarang gertak. Dalam keadaan bahaya Bu Ihtaiso tetap bersikap tenang, dia berbicara keras. Teman dari mana? Kalian begitu memperhatikan kami, pasti ada satu pesan, apa lebih baik kita bertatap muka, biar kita bisa rundingkan dengan baik. Terdengar suara tertawa dan dingin. Kalian tenang saja, kita pasti bertemu, hanya ada dua jalan untuk pilihan. Satu jalan potong kepala sendiri, satu jalan lagi menyerah pada aliran kami Jian Kin Tiao, patuh seumur hidup tanpa membangkang. Semua jagoan dalam gedung mendengar kata-kata orang itu, telah mengetahui bahwa musuh dalam sekeliling kuil ini sangat banyak, Mereka merasa aneh baru hari ini mendengar nama Jian Kin Kau Tiao, sebelumnya belum pernah ada orang membicarakan, Tetapi kera menaruh dupa racun itu adalah pekerjaan organisasi yang rapih, Bila ternyata tosu-tosu yang dibunuh oleh jarum mas juga pekerjaan orang Jian Kin Kau Tiao, itu pasti lebih mengerikan. Semua jago-jago itu adalah orang-orang telah banyak makan asam garam, pintar menyesuaikan diri, Tapi sekarang saatnya tidak tepat menjadi jagoan, bila dengan kata-kata kasar memancing musuh keluar dari persembunyiannya, itu Hanya mencari masalah, maka semua pada diam, tidak menjawab. Mendadak di ruangan terdengar suara tertawa keras yang bergema bernada gembira. Semua metu jagoan menuju sudut suara itu, terlihat serombongan orang keluar dari sudut timur utara ruangan gedung. Jalan di tengah rombongan ada seorang berbadan sedang, memakai baju panjang warna emas muda, Mukanya dibalut kerudung kepala warna emas, hanya terlihat sepasang metu yang bersinar penuh, memancarkan kecerdasan dan kekejaman. Dia-dia pit kiri kanan oleh empat orang berbaju perak, mukanya juga ditutup kerudung berwarna perak. Rombongan lima orang itu menghampiri tempat jagoan-jagoan berdiri, kelihatan orang berbaju emas sebagai pemimpin dari mereka, sebelumnya jalan bersamaan, kemudian ternyata empat orang baju perak ini pengawal yang baju emas. Tiga tuli dari Bu Iesan paling ceroboh, di antara satu orang itu menunggu rombongan lima orang lawan mendekat, mendadak loncat dan lari ke depan, di waktu dia loncat ke atas sambil mengeluarkan pena perak dari punggung dan dipegang di tangan. Melihat ada orang meloncat keluar, seorang pengawal baju perak di sisi kiri tertawa sinis, dia meloncat ke depan juga, mulutnya membentak, telapak tangan kanannya didorong ke depan menghadang penyerang. Ternyata satu orang tuli dari Bu Iesan ini tidak bisa menghindar, dada depannya terkena pukulan telapak, tanpa sempat merintih sakit tidak dia sudah jatuh ke arah belakang, ambruk di lantai. Semua jagoan pada terkejut, dengan ilmu silat yang dikuasai tiga tuli dari Bu Iesan, biarpun bertemu orang berilmu tinggi di dunia persilatan juga tidak mungkin hanya satu jurus sudah ambruk diserang lawan. Kemungkinan racun dalam dupa lupa ingatan dalam sepuluh langkah telah bekerja sedemikian hebat. Orang yang berbaju emas berkata dengan dingin, siapa lagi yang mau bertindak, tuli ini jadi contohnya. Semua jagoan pada miris, tidak ada orang yang berani gegabah bertindak. Lima orang yang berkerudung muka sama sekali tidak melihat keadaan jagoan, pelan-pelan melewati barisan mereka, dengan santai lewat tanpa takut diserang secara mendadak. Bu Ihtaisu, Kongsun Pau dan dua tuli dari Bu Iesan melihat ketenangan lawan, makin tidak berani bertindak, dan melihat seorang dari tiga tuli Bu Iesan ambruk dalam satu serangan, membuat mereka makin waspada, dan membiarkan lima musuh dengan angkuh melewat di depan mata. Ternyata lima orang berkerudung muka itu menuju tempat Abin berdiri. Abin juga tidak mengerti, kenapa lima orang berkerudung muka ini, tidak menghiraukan kehadiran jagoan-jagoan seperti Bu Ihtaisu, Kongsun Pau, malah memperhatikan dirinya yang belum ternama di dunia persilatan dan asal-usulnya juga belum jelas. Yang menyaksikan di tempat lain, Bu Ihtaisu, Kongsun Pau juga terkejut, menaksir Abin sebagai orang penting. Lima orang yang berkerudung muka berjalan menuju tempat Abin, kakek putih pokong HOO yang terluka persis menghalangi jalan mereka, salah seorang orang baju perak menganggap dia ketua Hengsan Pai itu sebagai barang bekas saja, dia langsung ditendang hingga satu kaki, badannya terpuruk di lantai. Bu Ihtaisu, Cho Asim Cukat Kongsun Pau dan dua tuli dari Bu Iesan, Semua orang tidak bersahabat dengan pokong HOO, tetapi melihat dia dipermalukan demikian, di dalam hati masing-masing timbul rasa iba, rasa seperti musang menangisi kelinci mati, semua khawatir akan nasib diri sendiri di belakang nanti. Abin juga tidak suka dengan penampilan pokong HOO, tetapi karena dia terluka dulu oleh racun, bukan karena ilmu silat dia tidak baik sehingga dihina orang lain, Abin marah, kedua mata melotot dengan marah pada lima orang yang berkerudung muka. Orang baju emas mengetahui Abin sedang marah, sambil tertawa sinis, berkata, Anak muda bisu, kau melihat kejadian yang tidak enak ya? Kau sekarang juga tidak bisa apa-apa, tapi masih ingin membela orang? Kau benar-benar keterlaluan, ingin ikut campur urusan orang lain, sebentar lagi kau akan dapat perlakuan lebih buruk dari dia. Abin merasa terkejut, semua jagoan di gedung ini masih belum tahu dia seorang bisu, kenapa orang baju emas ini malah tahu dia tidak dapat bicara, timbul curiga di dalam hatinya. Terdengar kata orang baju emas itu, Anak muda bisu, bila aku tidak jelaskan, takut kau jadi setan penasaran, kau mesti tahu, aku ingin membunuhmu, karena kau telah berbuat masalah dengan tamu agung aliran kita, sekarang. Aku ingin mengambil kepalamu, agar tamu kita merasa puas, mendengar kata-kata itu, Abin telah mengetahui kira-kira 80 persen persoalan, orang baju emas yang mengatakan tamu agung aliran dia, pasti cucu raja Lok Hong Tio Kong Giyok, entah cucu raja itu mengetahui tidak tindakan orang ini, dan Abin pun berpikir Hang Tai juga dalam bahaya, atau juga telah masuk perangkap yang digunakan Jian Kin Kau Kau. Bersamaan orang baju emas tertawa sadis, mendadak dia menjuruskan tangan kanan, memusatkan tenaga menotok titik nadi kematian Kigan Hiap di dada Abin. Mendapat serangan itu, Abin dengan gesit malah maju selangkah mendekati orang baju emas itu, dengan tusukan jari tangan bersamaan waktu telah menotok dua titik nadi tenggorokan Lian Koan dan Cukong. Gerakan Abin sangat cepat dalam menotok dua pusat urat nadi lawannya, tubuh orang baju emas itu melayang jatuh, satu tangan Abin segera memegang bahu dia, dan satu tangan lagi merangkul pinggangnya dan diangkat, sehingga membuat empat orang baju perak itu tercengang dengan mata melotot, takut melukai pimpinannya, sehingga mereka tidak berani bertindak. Sebetulnya ilmu silat orang baju emas ini sangat tinggi, tetapi dia tidak mengetahui bahwa tubuh Abin menyimpan benda penangkal racun Hiat San Pengken, biarpun terkena racun lupa capoh bihun hiang, dia tidak jadi masalah, sehingga dia berbuat ceroboh, dan berhasil dilumpuhkan oleh Abin dalam satu jurus saja. Melihat kejadian itu, Bu Ie Tai Su, Kong Sun Pau dan dua tuli dari Bu Ie San terangsang semangatnya, diantaranya satu tuli sampai lupa daratan, ingin meloncat menyerang orang baju perak, baru meloncat jarak dua kaki. Ternyata kedua kakinya lemas dan jatuh lagi di lantai, jagoan-jagoan lainnya terperanjat, semua segera diam tidak berani bertingkah. Abin pura-pura melayangkan tubuh orang baju emas ke arah empat orang baju perak. Keempat orang itu sedang mencari kesempatan menyerang Abin untuk menolong orang baju emas itu, gerakan Abin membuat mereka bingung dan takut melukai teman sendiri, salah seorang berkata dengan halus. Teman, kau sangat pintar menggunakan kesempatan, dengan care gelap menyandra ketua kelompok kita, kau ingin apa, terangkan saja. Abin berpikir sejenak dengan tangan kanan menunjuk ke arah Bu Ie Tai Su dan jagoan lainnya. Orang baju perak yang tadi bicara lagi. Kau ingin orang-orang ini, gampang sekali, mereka telah kenaracun capoh bihun hiang, bila ada niat melawan, sedikit bergerak saja, akibatnya akan sama dengan setan Tuopo dan kedua orang tuli itu, kalau begitu, kau lepaskan dulu ketua kelompok kita, kita akan keluar dari sini. Abin geleng-geleng kepala, dengan tegas sekali lagi menunjuk Bu Ie Tai Su dan lain-lain orang, mata empat orang baju perak tampak terperanjat, yang orang bicara tadi berkata lagi dengan ragu-ragu. Apa, apa kau ingin obat penawar racun buat mereka? Bu Ie Tai Su cukat susin kongsun pau dan tiga tuli dari Bu Ie San yang dalam detik-detik ini seperti tahanan yang akan dieksekusi, juga dengan pandangan mata aneh melihat Abin, ternyata Abin dengan tegas menganggukan kepala, tanda betul minta obat penawar buat Bu Ie Tai Su dan lain-lainnya. Keempat orang baju perak itu tidak berani membantah karena ketua kelompok mereka masih di tangan Abin, salah seorang di antaranya agak ragu sejenak, terpaksa berkata, Di dalam kantong di pinggang ketua kita, ada satu botol kecil yang cicat merah, terdapat obat penawar racun, tiap orang makan satu butir obat tersebut, maka racun lupa itu akan hilang. Abin menggeledah kantong yang diikat di pinggang orang baju emas, di sana terdapat banyak botol kecil, diambilnya botol yang dicat merah, dengan jari dibuka cocok botolnya, hidung Abin mencium satu unsur wangi, berarti omongan si baju perak itu betul, tanpa dipikirkan lagi, segera melemparkan botol merah kecil itu ke tangan Bu Ie Tai Su. Bu Ie Tai Su seperti mendapatkan harta karun, setelah tertangkap botol kecil itu, segera menelan satu butir obat penawar racun, dengan sedikit ragu, botol kecil itu langsung dimasukkan ke dalam dada sendiri. Melihat perbuatan Bu Ie Tai Su, Abin marah besar, menyesal dirinya begitu ceroboh, tidak sangka orang-orang jahat ini mempunyai hati yang begitu licik, segala care sudah digunakan, sudah susah payah mendapatkan obat penawar racun, ternyata dimakan sendiri oleh Bu Ie Tai Su. Dalam keadaan marah, Abin meletakkan orang baju emas di lantai, meloncat menuju tempat Bu Ie Tai Su berdiri. Keempat orang baju perak melihat ketua kelompok mereka terlepas dari pegangan Abin, mereka langsung menolongnya, tetapi totokan khusus dari Abin tidak dapat dibuka oleh mereka, maka mereka tidak berani berdiam. Lama-lama di gedung itu, langsung menggotong tubuh ketuanya, segera meninggalkan tempat itu. Sebelum tubuh Abin sampai, Bu Ie Tai Su telah memusatkan tenaga dalamnya di seluruh tubuh, dia masih tidak percaya tenaga dalam Abin melebih dirinya, dia ingin mencoba beradu tenaga. Begitu datang sapuan telapak tangan Abin, Bu Ie Tai Su tetap berdiri di tempatnya mendorong dengan kedua telapak tangan, dia sudah lebih dulu mengeluarkan tenaga dalamnya, tubuhnya menghadang tekanan tenaga lawannya. Tapi tubuh Bu Ie Tai Su malah bergetar hebat tidak bisa mempertahankan langkahnya, dia terdorong sampai tujuh-delapan langkah. Penaga telapak tangan Abin hanya dalam satu dalam jurus telah memaksa Bu Ie Tai Su mundur tujuh-delapan langkah, membuatnya dan yang menyaksikan di pinggir, Cho Asin Cukat dan satu tuli dari Bu Ie San jadi terkejut dan berubah warna mukanya. Mereka tahu betul Bu Ie Tai Su adalah seorang huwasyu iblis yang licik, ilmunya berasal dari aliran lohan kuil Xiaoling, dan telah dilatih sejak kanak-kanak, tenaga dalam dia berupa tenaga positif, yang telah terkumpul selama 60 tahun. Bila bukan orang yang punya latihan tenaga dalam selama 60 tahun, tidak akan tahan menerima pukulan Bu Ie Tai Su, tetapi usia Abin belum sampai dewasa, bila bisa mendorong Bu Ie Tai Su sehingga terpaksa mundur sampai enam-tujuh langkah, ini adalah hal yang tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat. Bu Ie Tai Su yang mempunyai ilmu silat tinggi, setelah mencoba ilmu silat Abin yang umurnya masih kecil, tetapi tingkatnya sudah demikian tinggi, dalam kegetaran hati dia. Tahu diri, dia tahu tidak baik bermusuhan dengan Abin, maka dengan terbahak-bahak berkata, Aku hanya bergurau. Saudara jangan marah. Dan segera mengeluarkan botol kecil cat merah, menyerahkan masing-masing satu buti robot kepada Choa Sim Cukat dan satu orang tuli dari Bu Ie San, dan dimasukkan ke mulut dua orang tuli dari Bu Ie San dan pokong HOO masing-masing satu buti robot penawar racun. Tidak berapa lama, orang yang terjatuh dan telah makan obat itu, pada bangun berurutan membuka matanya, melihat botol kecil cat merah yang dipegang Bu Ie Tai Su, mereka merasa aneh, To Su Iblis punya hati baik menolong orang. Pokong HOO tidak tahu kejadian Abin menangkap orang baju emas dan minta obat penawar racun lupa tersebut. Begitu buka mata melihat Abin, teringat tadi sewaktu pingsan dan mendatangkan malu, dengan marah berteriak. Bila bukan kau bajingan, aku juga tidak mungkin dikuasai orang. Habis bicara, dia langsung memukul Abin getaran angin dasyat dari tinjunya menerjang, jurus tinju dari aliran hengsan telah kesohor di kalangan dunia persilatan, tenaganya begitu menakjubkan. Dalam pandangan Abin terhadap jagoan-jagoan di gedung itu, masih menaruh pandangan baik pada pokong HOO, dan mengingat dia baru bangun dari pingsan, kejadian sebenarnya tidak tahu, maka hanya menggunakan tangan kirinya, untuk menghalau serangan itu. Bu Ie Tai Su dan Cho Asin cukat sebagai orang licik, mana mau menerangkan kejadian sebenarnya, mereka hanya berpangku tangan di pinggir. Dan tiga tulid dari Bu Ie San sedang sibuk tukar syarat tangan masing-masing, tidak sempat menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Pokong HOO setelah memukul satu jurus, kakinya maju dua langkah lagi, mengeluarkan satu jurus pukulan tinju, karena pukulan berantai ini menggunakan tenaga maju ke depan, tenaga pukulan makin dasyat, angin pukulan membuat suara menakutkan. A'bin tetap tidak membalas, hanya mundur selangkah dengan jurus tangannya menghindar dan menghilangkan tenaga lawan. Bu Ie Tai Su dan Cho Asin cukat di dalam hati merasa iri, mereka berpikir, bila diberi waktu lebih lama, A'bin tidak akan ada lawannya, dan anak muda ini benci pada orang yang jahat. Diumpan makan es dan, arang buat mereka, bila tidak menggunakan kesempatan ini, dengan gabungan tenaga jago-jago di gedung ini untuk menghilangkan A'bin. Kedua jagoan itu berpikiran sama, lalu bersama-sama bertindak, Cho Asin cukat tertawa dingin dan berkata, Bocah, kau masih muda, tetapi ilmunya sangat tinggi, biar aku mencoba ilmumu. Kata-katanya sopan, tetapi pukulannya sadis, dia mengeluarkan satu kipas lipat dari dadanya, menjulurkan tangan menyerang titik Nadi Beng Bun di punggung A'bin. Bu Ihtaisu mengucapkan kata Buddha satu kali berkata, aku juga tidak mau kesepian, juga ingin mencoba ilmu. Adik muda ini. Tubuh Bu Ihtaisu bergerak sedikit, dia memusatkan tenaga dalamnya, lengan bajunya sampai mengeluarkan suara krak, krak, tulangnya tampak bergerak, kedua lengannya mendadak tambah panjang, mencakar lengan kanan dan bahu kiri A'bin. Mendapat serangan dari kedua jagoan, A'bin tidak berani gegabah, dia membalikan telapak tangan ke belakang menepak kipas Kongsun Pau, dan memiringkan badan sedikit menghindar cakaran Bu Ihtaisu, berpura-pura ingin meloncat keluar gedung. Bu Ihtaisu tertawa sinis, dia maju selangkah lagi, menghadang jalan A'bin berkata, Bila adik kecil tidak memberi pertunjukan satu atau dua jurus, jangan harap keluar dari gedung ini. Mendadak A'bin mengeluarkan dua telapak tangannya, tenaga telapak tangan begitu besarnya, membuat Bu Ihtaisu kewalahan, Cho Asin Cukat Kongsun Pau terpaksa melipat juga kipasnya, tidak berani melawan, tubuh A'bin melesat dengan cepat, betul-betul meloncat keluar gedung. Tindakan A'bin berdasarkan penilaian Bu Ihtaisu, Cho Asin Cukat Kongsun Pau dan kakek putih pokong HOE bukan orang biasa, ilmunya biarpun adalah didikan dari tiga guru siowyea ucu, hanya saja pengalaman hidup masih kurang, satu lawan tiga musuh, dia takut tidak bisa bertahan lama, dan dia tidak mau menyerang organ mematikan pihak lawan, jadi dia serba terganggu, bila lama-lama melayani mereka, takut tiga tuli dari Bu Ihtaisan juga ikut membantu mereka menyerang, pada waktu itu dia akan susah lari, dan kedua, A'bin dari semula sampai akhir pertarungan masih tetap mengkhawatirkan keselamatan In Hang Tai, dia ingin menyelidiki, maka dia membiarkan soal. Pembunuhan dan buku ilmu silat yang diributkan itu, dengan cepat dia keluar dari bangunan kuil itu V. Sewaktu ketiga jago itu mengejar keluar, A'bin telah hilang di telan kegelapan malam. Begitu keluar dari kepungan musuh, A'bin meloncat ke bagian kiri hutan bambu kuil, menunggu sejenak, melihat dari gelap apakah jago-jago itu masih ingin mengejar atau tidak, ternyata mereka kembali lagi ke dalam gedung itu membereskan hal yang belum selesai. Menunggu musuh tidak mengejar, dengan teliti kedua matanya memantau sekeliling sudut-sudut kuil, tapi dia tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan, timbul dari pikiran, apakah In Hang Tai mengejar penjahat keluar lagi dari kuil ini, bila begitu, bagaimana mencarinya? Ketika sedang ragu-ragu memikirkan, mendadak melihat di tembok bagian selatan meloncat turun satu sosok bayangan hitam, dari potongan tubuhnya, seperti In Hang Tai. A'bin sangat gembira, dia meloncat menghampiri, dan menghadang di jalan. Orang itu seperti terkejut melihat A'bin tiba-tiba ada di depan matanya, mula-mula dikira itu adalah musuh, belum lagi menyerang segera mengetahui bahwa yang menghalangi jalan adalah A'bin, dengan terkejut dan gembira berkata, ternyata kau, aku, tanda petik, mendadak tenggorokannya seperti ada benda menghalangi, tidak bisa bicara lagi, Hang Tai seperti bertemu familinya, ingin mengutarakan keluhan dan menangis. A'bin baru melihat dengan jelas orang yang baru datang adalah orang yang diperhatikan dengan sangat, In Hang Tai. Bab terperangkap dalam sarang iblis. A'bin dengan teliti melihat muka In Hang Tai, tampak rambutnya berantakan, air mati menetes di kedua pipinya, bajunya tidak rapih, tangan menjinjing senjata sepanjang tiga kaki, seperti baru mengalami pertarungan yang sengit dan beruntung bisa kembali. Dari warna muka In Hang Tai, A'bin dapat menilai dia telah mengalami kekalahan dalam pertarungan, selain terkejut juga entah dia bertemu lawan tangguh mana, walaupun menguasai ilmu tinggi, juga dikalahkan orang. Melihat kesedihan In Hang Tai, A'bin merasa perlu turut berbagi, tetapi tidak bisa dikatakan, terpaksa menghampiri Hang Tai, mendekap tubuh Hang Tai ke pinggir tubuhnya, turut mengatakan kekhawatiran yang dalam. In Hang Tai tidak tahu apa maksud A'bin, setelah terkejut sejenak, dipandangnya mata A'bin, begitu mengerti apa artinya pelukan itu, dengan perasaan berterima kasih yang dipendam, dibiarkan A'bin memeluk tubuhnya dan terlihat mukanya menjadi merah karena malu. Perkenalan A'bin dengan In Hang Tai belum sampai sehari penuh, belum pernah tubuhnya berdekatan seperti sekarang, begitu hidung dia mencium wangi bunga anggrek dari tubuh Hang Tai, A'bin berpikir dalam hati, In Hang Tai sebagai anak orang bangsawan, sehari-hari terbiasa hidup mewah, keluar rumah pun masih berpakaian mewah sekali. Terpukul oleh kekalahan, sedihnya tidak terkira. Merasa perlu memberi lebih kasih sayang terhadap adik Innya, maka A'bin lebih erat mendekap tubuh Hang Tai. In Hang Tai tahu tindakan A'bin adalah perhatian A'bin terhadap dirinya, dia merasa sangat terharu, dengan suara lembut berkata, Luiko, kau sangat baik terhadap aku. Tanda petik. Punya mulut tapi tidak bisa bicara, A'bin hanya bisa mendekap lebih erat lagi tubuh In Hang Tai, tanda terharunya atas ucapan In Hang Tai. Dekapan tersebut, membuat wangi anggrek tercium lebih banyak oleh A'bin, dan tubuh In yang lembut mengeluarkan rasa hangat, dan sedikit detak jantung yang terasa oleh tangan A'bin. A'bin merasa aneh, kenapa adik In begitu terharu, sambil memegang tangan halus kiri In Hang Tai, memandang muka In Hang Tai, yang tertawa matanya bening bagaikan air, mukanya seperti bunga, melebih cantik seorang gadis, membuat A'bin tercengang. Hang Tai melihat A'bin begitu terpesona, maka sekali lagi tampak mukanya menjadi merah, sambil pura-pura marah. Tuh aku dungu. Kenapa begitu melihat aku? Mendengar suara Hang Tai yang merdu, jiwa A'bin tergoncang, makin tanpa hentinya memandang muka Hang Tai. Hang Tai pura-pura marah, berkata sambil geleng-gelengkan kepala. Aku tidak izinkan kau memandangi aku. Ternyata gerakan geleng-geleng kepala itu membuat ikatan rambut yang sudah longgar terlepas, sehingga untayan rambut bergoyang tertiup angin ringan. A'bin sangat terkejut, ternyata Hang Tai adalah seorang wanita. Hang Tai yang tahu rahasianya telah bocor, dia makin bertambah malu, tetapi tetap tidak mau melepaskan kedua tangan yang dipegang A'bin. A'bin sejak mengenal Hang Tai, selalu merasa ada jodoh berkenalan, asalkan bertatap muka saja sudah mendatangkan kesenangan, sekarang mengetahui dia adalah perempuan, tetap tidak berubah penilaian pada Hang Tai. Pada zaman itu, larangan laki perempuan sangat ketat, bagi hubungan muda-mudi berumur 15, 16 tahun, masih pulos, bagi Hang Tai pun merasa cocok sekali dengan A'bin, tidak ada pikiran lain. Mereka berdua saling berpegangan tangan di pinggir hutan kuil, melupakan bahaya yang mengintai di sekelilingnya, saling pandang lupa suasana sekeliling, biarpun tidak berkata, tetapi dua hati saling bersatu, masing-masing tahu isi hatinya. Selang beberapa lama, Hang Tai pelan-pelan melepaskan kedua tangan A'bin, dengan ringkas menceritakan kejadian tadi waktu mengejar musuh. Ternyata, waktu Hang Tai mengejar penjahat yang menyebarkan depa di kamar hotel hingga dalam hutan bambu, karena batang bambu lebat, sehingga sulit menggunakan ilmu ringan tubuh, dengan susah payah menerobos hutan bambu terlihat bangunan kuil di depan. Matanya, namun jejak penjahat sudah hilang dari pengawasan. Hang Tai merasa jengkel, pikirnya dalam hati, bila diri sendiri tidak bisa menemukan bangsat kelas cari itu, jangan bilang lagi cari pengalaman di dunia persilatan untuk memulihkan nama besar keluarga. Saat sedang menyesalkan dirinya, mendadak Hang Tai melihat ada sedikit gerakan di seberang hutan bambu, maka dia bersorak sejenak, dengan cepat menuju hutan bambu itu. Betul juga, ada satu bayangan hitam keluar dari hutan itu, dan meloncat tembok kuil bermaksud keluar. Hang Tai tidak membiarkan orang itu pergi, maka dengan dua tangan membelah ranting bambu, dengan gerakan kaki menginjak tanah langsung mengangkat tubuhnya ke udara, berdiri di atas pucuk pohon bambu, menggunakan ilmu ringan tubuh warisan dari ayahnya, mengejar keluar kuil. Dari kejauhan terlihat, satu bayangan hitam sudah berlari sekitar 10 tombak, sedang menuju daerah perkebunan di luar kampung. Hang Tai melihat bayangan itu, mengetahui ilmu ringan tubuhnya lebih tinggi dari penjahat yang pertama tadi. Ternyata mereka bukan satu orang, dia jadi agak keragu-ragu, sejenak bayangan hitam itu meloncat lebih jauh lagi. Hang Tai melihat kesempatannya akan hilang dengan segera, dia jadi berpikir, tidak peduli orangnya siapa. Karena penjahat pertama tidak dapat ditemukan, lebih baik kejar dan tangkap orang itu dulu, maka Hang Tai menggerakkan ilmu ringan tubuh melewati jalan di persawahan, mengejar orang itu. Hang Tai menguasai ilmu meringankan tubuh dari ayahnya, ilmu meringankan tubuhnya tiada tanding di dunia ini, di persawahan biarpun banyak pohon padi, tetapi jalan setapaknya jelas, gampang dilewati oleh Hang Tai, tidak berapa lama, sudah tampak jelas seorang bayangan hitam itu, orang berjubah hitam, kepala pakai kerudung warna perak, sedang berlari dengan kencang. Hang Tai menilai berapa detik lagi dia bisa mengejar orang itu, tetapi dia sangat teliti dalam segala hal, biarpun baru pertama terjun di dunia persilatan, tetapi mengetahui banyak siasat licik dan berbahaya, maka sambil mengejar sambil melihat situasi sekelilingnya, dia tahu sebentar lagi sampai di bukit gunung. Timbul dalam pikirannya, orang itu lari ke arah gunung itu, pasti ada maksud tertentu, kelihatannya di atas gunung adalah sarang mereka, di sana pasti ada temannya yang membantu, jadi lebih baik dia bertindak dulu, jangan biarkan dia naik ke gunung, hingga urusan akan lebih rumit. Maka Hang Tai menarik nafas sejenak, lalu terbang miring dalam ketinggian dua tombak, sambil menggerakkan dua tangannya, dia berlari semakin cepat maju ke depan dan sudah melewati kepala orang itu, dengan membalikan dua telapaknya, badan berbalik turun dengan kepala di bawah, kaki ke atas, langsung menyerang orang berbaju perak itu, ini adalah jurus istimewa dari warisan keluarga yang bernama Inleong Nyinggou Hyang, lima naga terbang di awan. Orang baju perak itu mendengar ada suara di atasnya, kepalanya menengadah ke atas, bersamaan itu jurus Hang Tai sudah mengurungnya, segera orang itu mundur selangkah ke belakang, menghindar serangan dari depan, lalu mengeluarkan golok melindungi kepala dan muka. Jurus serangan Hang Tai ternyata mengandung perubahan lain, tubuhnya membalik lagi di udara, kaki, kanannya berputar, dengan kecepatan tinggi menotok belakang punggung di bagian ketiak bawah orang baju perak itu, terdengar teriakan keras dari orang itu, terkulai jatuh, goloknya pun terlepas dari tangannya. Pada waktu bersamaan, terbang beberapa benda berupa bintang di atas tanaman padi menuju tubuh Hang Tai, keluarga Hang Tai tersohor di dunia persilatan dengan jurus pedangnya, ilmu meringankan tubuh dan senjata rahasia, maka dengan tertawa sinis, Hang Tai menggetarkan lengan bajunya, segera menangkap senjata rahasia itu dan dibuang ke sawah, sambil berteriak. Bangsat dari mana, berani menyerang di tempat tersembunyi. Belum habis Hang Tai bersuara, di sekeliling sawah sudah berdiri banyak orang, Hang Tai terkejut dan menyesal, karena kecerobohan sesaat, tidak menyangka musuh bisa bersembunyi di pohon padi, dan di atas kepala mereka terlilit batangan padi untuk penyamaran, mereka berbaju perak, tetapi kerudung kepalanya berwarna gelap, sehingga dalam waktu sempit susah melihat mereka yang menyamar. Hang Tai segera meneliti lagi pada mereka, ternyata musuh yang ada di sekelilingnya lebih dari 20 orang, di tangannya masing-masing memegang alat panah berantai, sedang mengarahkan dirinya, bila Hang Tai berniat mengadakan perlawanan, ribuan panah akan segera dimuntahkan oleh mereka, biarpun dirinya pintar menghindar senjata rahasia, tetap tidak akan mampu menghindar dari bidikan anak panah itu. Tetapi bila menyerah, dia sendiri adalah seorang gadis, mati adalah urusan kecil, tetapi bila ada tindakan amoral dari mereka, matinya juga mencemarkan nama. Pikirannya segera berputar sampai Hang Tai timbul satu pikiran, dia sekarang sedang dalam kepungan 20 orang pemanah, bila tidak bisa melawannya, apa tidak lebih baik dia pura-pura menyerah saja, menunggu lawan menugaskan orang untuk mengikat dirinya, baru bertindak menangkap, pada waktu itu orang berbaju perak di sekelilingnya pasti tidak berani memanah kawan sendiri, dan itu bisa dipakai sebagai sandra untuk meloloskan diri. Sesudah bulat mengambil keputusan, maka Hang Tai dengan tertawa sinis berkata, bangsat-bangsat hanya bisa menang dengan orang banyak, dengan kepungan begini menghadapi aku seorang diri, aku sebagai laki-laki baik menyerah saja. Habis bicara, Hang Tai membalikan kedua tangannya ke belakang, tanda tidak akan melawan. Betul juga, dua orang baju perak masih memegang alat panah, tidak bicara sedikit pun, sambil mengarahkan panahnya perlahan mendekati Hang Tai. Melihat musuh mendekati, Hang Tai tertawa dalam hati, bagaimanapun hati-hatinya kalian, bila kalian mendekati aku dalam lima langkah, dua alat panah itu sudah tidak akan berfungsi lagi, bila yang lain berani melepaskan panah, kedua orang ini, akan jadi sasaran empuk, tetapi pikiran-tetap pikiran, Hang Tai masih tetap di dalam posisi semula. Kedua orang baju perak pelan-pelan melangkah, satu di kiri, satu di kanan, dengan empat metu yang bercahaya melotot pada Hang Tai melalui lubang kerudung. Hang Tai adalah ahli senjata rahasia, sambil memperhatikan jarak langkah kedua orang baju perak, sambil memperhatikan gerakan kedua tangan orang itu. Menghitung jarak mereka masih ada tujuh atau delapan langkah, hampir mendekat antara lima langkah, bila dia menggunakan gerakan tangan dari ilmu keluarganya, dia bisa menghindar serangan panah itu, dan menangkap orang itu sebagai sandura, tetapi setelah dilihat lagi dia baru sadar jempol mereka telah berada di kunci panah tersebut. Hang Tai berkata di dalam hati, celaka, dia tidak menyangka mereka bertujuan membunuhnya, dalam jarak tujuh langkah sudah siap menekan tombol panah. Menilai dengan aman menangkap mereka sebagai sandra sudah tidak mungkin, tetapi bila orang terdesak apapun harus berani mencoba, maka kedua tangan di belakang tubuhnya digerakan ke depan, empat jarum sayap burung Hang sudah melesat menuju ke empat tangan dua orang baju perak itu, dan juga siap untuk menangkap orang. Mana yang lambat mana yang cepat sudah tidak jadi soal, suara tombol alat pemanah begitu bunyi, jarum empat sayap burung Hang sudah duluan datang, terdengar dua teriakan orang baju perak, lengan mereka terkena jarum sayap burung Hang, tetapi Hang Tai juga terlambat menilai, panah itu juga sudah datang. Dengan tatapan matu yang jeli, Hang Tai mengukur kecepatan panah, dalam hitungan detik dia mencoba menghindar dalam situasi yang serba sulit. Siapa tahu, sesudah bunyi tombol panah itu, tidak ada panah yang keluar dari alatnya, hanya dua arus asap kuning seperti air terjun pecah tersebar di udara persawahan. Hang Tai tidak menyangka, bahwa alat pemanah itu hanya tameng belaka, di dalam alat itu ternyata adalah dukpa pelupa ingatan, belum juga terucap satu kata celaka, Hang Tai sudah terkulai oleh asap kuning itu. Begitu Hang Tai siuman, dia melihat dirinya sudah ada di sebuah kamar yang serba mewah, tergeletak di sebuah kasur, dia berusaha berontak ingin bangun, ternyata seluruh tubuhnya lemas, hanya dapat berkat tamarah. Kalian mengurung aku di kamar ini, apa maksudnya? Datang seorang wanita berpenampilan seksi membuka tirai pintu masuk ke kamar, dengan tertawa berkata, jangan berpura-pura lagi, ketua renting kita mengetahui tamu agungnya menaksirmu, maka ketua berusaha menangkapmu, dan akan diserahkan pada tamu agung itu, biar tamu kita gembira. Hang Tai dengan terkejut, katanya, tamu agung apa? Perempuan seksi itu dengan tertawa berkata, dia dengan kau juga telah makan bersama, apa betul kau tidak tahu siapa dia? Mendengar kata-kata itu, Hang Tai menilai yang dikatakan tamu agung, pasti anak Raja Lok Hau Witkun, cucu Raja Lok Hau Tiokong Giok, maka dengan gemas dia berkata marah. Ternyata dia, perempuan seksi itu tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Hang Tai, dengan tertawa berkata, Bagaimana? Sekarang kau tidak takut lagi kan? Aku tahu orang itu berwajah tampan, punya keluarga Lelit, perempuan mana yang tidak suka pada dia. Menurut pandanganku, ketua renting kita terlalu berlebihan, tidak perlu mengirim banyak orang untuk menangkapmu, asal diutarakan terang-terangan, kau juga rela. Tanda petik. Dengan kesal Hang Tai mendengarkan kata-kata itu, sambil buang ludah dia berteriak. Berhenti bicara. Tanda petik. Perempuan seksi itu berubah warna mukanya, ingin berbicara lagi, tapi terdengar suara kaki mendekat masuk, dia segera diam. Tidak lama, satu orang baju putih tergesa-gesa masuk ke kamar memberi perintah kepadanya. Ho Ajinio, kau cepat periksa lagi kamar itu, ketua renting kita dan cucu Raja Lokhou segera tiba. Dada Hang Tai penuh dengan amarah, dia menunggu cucu Raja Lokhou Tiok Kongjiok masuk, dia ingin memarahinya. Betul juga, selang beberapa detik, Gordon kamar dibuka, ada dua orang masuk ke kamar, cucu Raja Lokhou Tiok Kongjiok dan seorang bermuka segi empat warna gelap, berjengot tiga bagian, penampilannya sangat gagah, kelihatan Tiok Kongjiok sedang marah. Hang Tai sudah menaruh emosi dalam hati, begitu melihat Tiok Kongjiok, tanpa pikir panjang, langsung dengan marah bicara. Kau tidak tahu malu, bersekongkol dengan penjahat, dengan kera, tidak bermoral menangkap aku dan dibawa ke sini, betul-betul membuat malu nama istana Lokhou. Tiok Kongjiok yang dimarahi oleh In Hong Tai begitu masuk kamar, tidak dapat memelah diri, menunggu dia habis bicara, baru berkata dengan berat, Nona In, jangan salahkan aku, Tiok Kongjiok sungguh-sungguh berniat berkenalan denganmu, tapi tidak perlu menggunakan tangan orang bertindak demikian, ini adalah hulah mereka, aku datang ke sini justru untuk melepaskanmu agar bisa pulang. Sesudah berkata, dia membalikan tubuhnya berkata kepada orang yang mukanya gelap. Urusan aku bisa aku kerjakan, tidak perlu aliran Anda membantu, ketua Ranting Kuang kau berbuat sesuatu yang merugikan aku. Ketua Ranting Kuang yang diomeli Tiok Kongjiok muka gelapnya bertambah merah, tetapi karena ketua aliran ingin merangkul Lokhouet Kun untuk mengembangkan alirannya, telah memberi perintah ke anak buahnya untuk menghormati Tiok Kongjiok. Kali ini maksudnya menangkapin Hong Tai, dia ingin memberikan pada Tiok Kongjiok untuk melampiaskan nafsu birahinya agar mendapatkan simpati, tetapi malah dimarahi oleh Tiok Kongjiok, terpaksa dia menahan diri, pura-pura berkata, ini adalah pekerjaan bodoh anak buahku, biar nanti aku selidiki siapa saja yang bertanggung jawab, akan diberi hukuman, harap cucu raja dan nona maafkan kejadian ini. Tiok Kongjiok dengan kata-kata keras berkata, kalian cepat berikan obat penawarnya nonain, ketua Ranting Kuang menahan emosi berkata, ini tidak boleh sembarangan, kau adalah tamu agung kita, segala hal tidak ada yang ditutup-tutupi, tetapi nonain ini adalah orang luar, mana boleh mengetahui rahasia aliran kita. Kami hanya dapat menggunakan keras seperti dia waktu datang dan diantar pulang, harap cucu raja mengerti. Sifat Tiok Kongjiok sangat sombong, tetapi kali ini sebelum kemerantau ke dataran tengah, ayahnya Lok. Hou Wit Kun pernah berpesan, mesti bersahabat dengan orang-orang Jian Kin Kau Kau, tidak boleh menjadi musuh, dan sekarang mengetahui kata-kata ketua Ranting adalah masuk akal, dia jadi tidak memaksakan diri, maka Tiok Kongjiok berkata dengan dingin. Kalau begitu, silahkan ketua Ranting Kuang menugaskan dua orang gadis mengantarkan nonain pulang, aku mengawal dari belakang. Ketua Ranting Kuang sudah sangat sabar, mengetahui Tiok Kongjiok tahu diri, dengan gembira memanggil orang di luar kamar untuk mengantar pulang Hong Tai, dan memcoba bertanya pada Tiok Kongjiok. Ada seorang bisu yang menentangmu, kemungkinan sekarang telah jatuh ke tangan murid-murid kita, entah keinginan cucu raja, bagaimana mengurus dia? Mendengar perkataan dua orang tersebut, Hong Tai dengan terkejut berkata, Ai. Kata Ai tersebut, Tiok Kongjiok mengetahui bahwa Hong Tai sangat perhatikan pada Abin, hatinya merasa tidak enak, dia menumpahkan kemarahannya pada ketua Ranting. Ketua Ranting Kuang, kalian sungguh memperhatikan aku luar biasa, aku hanya berkata, segala perbuatanku, aku yang akan selesaikan, tidak berani minta bantuan aliranmu, bila anak bisu itu sudah ditangkap oleh murid-muridmu, sekalian lepaskan saja, nanti aku bisa cari dia. Ketua Ranting Kuang sudah beberapa kali diomeli Tiok Kongjiok, dia merasa kesal juga, dengan berkata dingin menjawab. Bila cucu raja punya ide begitu, aku perintahkan anak buahku sekalian melepaskan si bisu itu juga. Habis bicara, dia beri isyarat meta pada perempuan seksi yang berdiri di pinggir Hang Tai, Ho Ajin Yeo, dan perempuan itu dengan lengan baju menyapu muka Hang Tai pelan-pelan, lalu Hang Tai langsung pingsan lagi. Begitu siuman lagi, Hang Tai sudah berada di bawah tumpukan batang padi di pesawahan, cucu raja Lok Hong Tiok Kongjiok sedang menunggu di pinggirnya. Melihat Hang Tai bangun, dengan gembira berkata, Nonain sudah bangun, aku Tiok Kongjiok sudah menunggu kau beberapa menit. Setelah mengalami kejadian yang sebenarnya Hang Tai sudah merubah pandangan terhadap Tiok Kongjiok, sebelumnya dia mengetahui orang ini sangat sombong, tetapi tingkah lakunya bermaksud baik, boleh dibilang orang punya martabat, memikirkan tadi dia memarahi Tiok Kongjiok bertubi-tubi, dia merasa menyesal juga, dia berusaha menggerakkan tangan dan kaki dengan bebas, segera berdiri, tetapi tetap berkata pada Tiok Kongjiok, melihat kelakuanmu tadi, kau masih tidak kehilangan jiwa kesatriamu, tetapi sayang kau mau berhubungan dengan bangsat, hingga merendahkan dirimu. Kali ini aku tidak mempersoalkan lagi, tetapi lain kali bila kau masih berhubungan dengan bangsat-bangsat itu, jangan salahkan aku menganggap kau sebagai musuh. Sudah habis bicara, tidak melihat lagi pada Tiok Kongjiok, segera berlari menuju Cusiakaan, ingin menyelidiki apa betul Abin sudah jatuh ke tangan murid-murid, jankin kau kau. Setelah mengetahui Abin dalam keadaan selamat, dia merasa gembira, dan memikirkan kejadian yang menimpa dirinya, ternyata sekarang bertemu Abin, seperti bertemu orang yang paling dekat, sehingga dia terharu meneteskan air mata, ingin menangis. Setelah mendengarkan kejadian Hong Tai, Abin merasa tidak enak, dan menyesal tidak dapat memelah Hong Tai sepenuh tenaga, sehingga Hong Tai mengalami keadaan yang berbahaya. Apostrof. Hong Tai pun dengan gembira dan menanyakan kejadian yang menimpa Abin, Abin dengan isyarat tangan menceritakan dengan ringkas tentang beberapa jago-jago dan orang-orang baju emas dan perkelahiannya tadi dengan mereka. Hong Tai dengan bersemangat berkata, Lewi to aku. Binatang-binatang tua itu, tidak tahu balas budi, hanya mengejar keuntungan saja, mereka meremehkanmu karena kau sendirian, tidak ada yang membantu, sekarang dengan aku di sini, mari kita berdua masuk lagi ke biara itu, dan memberi pelajaran pada mereka. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.